Dira Badung Murat lahir pada 3 Juni 1992, adalah seruang aktor, pembawa acara TV, penari, dan juga model Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, dia telah menjadi salah satu artis yang paling dicari di industri hiburan karena ketenaranya yang terus meningkat. Nah, berikut adalah 3 drama yang terbaik dari Dira Badung Murat. 1. Pretty Lee Hwi-Shen Sebuah remake dari drama Korea, She Was Pretty, Dira Badung Murat, mewujudkan Lee Hwi-Shen, seorang pekerja kantoran pekerja keras yang memiliki perasaan terhadap bosnya, yang juga merupakan teman masa kecilnya. Meskipun dia harus mengisi sepatu yang awalnya dibuat untuk Wang Jung-em, remake China melakukannya dengan cukup baik, membuat Dira Badung Murat mendapatkan kesempatan pertamanya dalam ketenaran dunia akting. 2. Eternal Love Di tahun yang sama, dia berperan sebagai Bayi Fengqiu yang melecetkan ketenaranya, memainkan satu-satunya rubah merah berekor 9 di dunia dalam pertunjukan itu. Dia dipuja oleh penonton. Peri rubah, penggambaran hidup Dira Badung Murat mendapatkan popularitas dan juga pujian. 3. You Are My Glory Chemistri yang hidup, yang yang dan juga Dira Badung Murat bisa dibilang dua bintang Tiongkok yang paling dicintai secara internasional. Bersatu sebagai pasangan dalam kisah romantis ini, sebagai teman sekelas sekolah menengah, keduanya kehilangan kesempatan untuk mencintai. Namun mereka disatukan oleh takdir, saat mereka mengatasi ketenaran, impian, dan juga keinginan dalam kisah yang dikagumi secara luas. Dira Badung Murat saat ini adalah salah satu selebritis paling banyak diikuti dan dibicarakan di industri akting Tiongkok dengan pengikut yang terus meningkat di media sosial. Dia telah menjadi inspirasi banyak merek dan terus mempengaruhi orang dengan banyak proyeknya. Komentar di bawah drama Dira Badung Murat yang kalian favoritkan. Dira Badung Murat selalu menarik beratian untuk kecantikannya. Aktris Keturunan Uyghur itu dikenal memiliki tubuh langsing dan juga kulit yang putih. Rupanya Dira Badung Murat sangat disiplin dalam menjaga kecantikannya. Dalam sebuah perjalanan ke kebun stroberi baru-baru ini, Dira Badung Murat melindungi diri dari sinar matahari dari kaki hingga ke kepala. Sekalipun cuacanya panas pada musim panas ini, Dira Badung Murat tetap memakai jaket langan panjang dan juga celana panjang. Untuk melindungi wajahnya supaya tidak goseng, dia memakai topi berwarna krem dan juga masker. Karena hanya matanya yang terlihat sulit untuk mengenali jika sosok wanita ini adalah Dira Badung Murat, jika dia tidak mengunggah foto-fotonya di Webu. Para penggemar mengungkapkan kekaguman mereka kepada Dira Badung Murat. Aktris ini tetap disiplin menjaga kulitnya yang seperti gading dengan mengorbankan kenyamanan dalam cuaca yang panas dan terus memakai langan panjang. Nah, sekali lagi selamat untuk Dira Badung Murat karena telah masuk ke 5 besar aktris cantik di dunia tahun 2022 versi Nubia Magazine. Akhirnya, Wee TV merilis daftar drama China yang berhasil memuncaki ranking penayangan atau yang paling populer. Terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Nah guys, silahkan cari posisi yang nyaman dan tonton video ini sampai selesai. Nomor 1, ada drama World's the World Yap, penampilan yang yang dan juga selusuh di drama ini sangat berhasil membuat penonton puas. Yang yang dan juga selusuh merupakan salah satu pemeran dalam drama China yang sekarang sedang banyak peminat di berbagai negara. Dan salah satunya adalah di Indonesia. Akting yang keren membuat drama yang disuguhkan sangat menarik. Selain itu, ketampanan dan juga kecantikannya sangatlah membuat para penontonnya terpesona. Nomor 2, ada drama The Out of Love Setelah penantian bertahun-tahun, drama China The Out of Love akhirnya pecah telur juga. Drama yang dibintangi oleh bintang papan atas asal negeri pampu ini, yaitu Yang Si dan juga Xiaosan. Dikabarkan telah menyelesaikan proses hutunya sejak tahun 2019. Namun, dramanya baru bisa ditayangkan pada bulan Maret 2022 kemarin. Nah, mengingat pemainnya yang tidak main-main, drama satu ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi pada saat menjelang penayangannya. Nomor 3, ada drama Hello, The Shep Shooter Popularitas drama China memang tengah naik daun dan memiliki tempat tersendiri di hati para pecintanya. Ceritanya yang beragam juga menjadi salah satu yang menarik perhatian. Salah satunya adalah drama Hello, The Shep Shooter. Drama tersebut mengait aktor Yui Tian dan juga aktris Xing Fei di jajaran pemeran utamanya. Keduanya pun dipasangkan dalam drama ini. Nomor 4, ada drama A Dream of Splendor. Drama ini dibintangi oleh aktris cantik Liu Yifei dan juga aktor tampan Chen Xiao. A Dream of Splendor menjadi drama paling dinantikan penayangannya. Bahkan rating drama A Dream of Splendor yang baru saja keluar kemarin menjadi salah satu bukti kesuksesan drama produksi dari Tencent satu ini. Serial yang dibintangi oleh Liu Yifei dan juga Chen Xiao tersebut diketahui berhasil mencetak rating pembuka sebesar 8,3 dari total 10 poin. Angka tersebut tentu saja merupakan poin yang cukup besar terutama bagi drama yang baru saja ditayangkan. Dan yang nomor kelima adalah drama Datum Bellet. Drama channel ini termasuk dalam salah satu drama favorit yang memiliki jumlah penggemar yang cukup banyak. Para pemain drama ini juga berasal dari aktor drama seperti Kyao Sin, Jonas Hsu, Waini, dan juga Kabi Su. Drama ini belakangan membuat penasaran para warganet dan menjadikan serial ini nomor satu di penjara layanan streaming WTV. So guys, itulah tadi top global ranking drama channel yang tayang di WTV. Apakah kalian sudah menonton semua drama tersebut? Mana nih yang menjadi favorit kalian? Silahkan komentar di bawah.